Assalamualaikum pemborong rumah karanganyar kembali lagi di channel kami channel kesayangan kita ya jumpa lagi ya teman teman disini saya akan melanjutkan dari bahasan video sebelumnya yaitu tentang denah dari rumah kos yang sedang berjalan ya teman teman sedang kita kerjakan nanti akan melihat di video sebelum ini ataupun video setelah ini jadi denah ini adalah denah acuan yang digunakan untuk membangun rumah kos itu ya teman teman oke setelah tadi kita sudah membahas rumah kosnya kamar kosnya yang lantai 1 kali ini kita akan membahas tentang bagian kos eksklusifnya teman teman atau mungkin bisa kita sebut dengan rumah peta ya teman teman mungkin pada umumnya kita menyebutnya rumah peta karena ukurannya itu lebih besar dari kos biasa ya teman teman mungkin 2 kali atau 3 kali lipatnya tapi hanya memiliki 1 kamar maka dinamakan rumah peta nah apa sih bagian bagian atau mungkin ruangan ruangan dari rumah peta itu nah yang pertama itu di bagian tengah ini ini adalah mungkin bisa digunakan sebagai ruang tamu ruang keluarga dan juga disini ada dapur ya teman teman untuk memasak nah disebelah sampingnya ini baru ada kamarnya nah kamarnya ini ukurannya sama seperti disini ya teman teman kurang lebih sama kemudian ada kamar mandi dan juga tidak lupa ada void nya sama seperti pada kos yang tadi ya teman teman kos yang seperti biasanya nah kurang lebih ukurannya itu seperti ini ya teman teman 800 atau 8 meter dikali 6,5 ya teman teman dan ada terasnya juga 2 meter nah dan rumah petanya ini jumlahnya ada 3 3 kamar di lantai 2 tidak ada jadi hanya ada di lantai 1 ya teman teman dengan luasan yang lebih besar dan juga kamar yang ruangan yang lebih besar kamar yang lebih besar tentunya pasti akan ada perbedaan dari harga ya teman teman harga sewanya jadi nanti untuk bagian atap itu di bagian sini di bagian void nya itu kosong yang gunanya sama seperti pada kos yang tadi yaitu untuk cahaya itu agar bisa masuk agar bisa digunakan untuk menjemur ya teman teman jadi kalau menjemur pakaian tidak perlu di luar karena akan mengganggu estetika dari bangunan itu ya teman teman untuk kamarnya sendiri ini luasnya 3 meter kali 3 meter 3 kali 3 kemudian untuk kamar mandinya 160 x 160 ya teman teman lebih besar dari yang rumah kos biasa ini ya mungkin itu dulu video kali ini kita membahas tentang rumah petak yang selanjutnya kita akan membahas lantai 2 dari proyek pembangunan kos ini ya teman teman oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati